Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati Apa kabar anda semuanya Dimanapun anda berada Tentunya di aktivitas hari ini Tetap lancar dan sukses selalu ya Di video kali ini saya mau membagikan Tiga manfaat memanaskan Mesin motor sebelum dipakai Untuk anda yang sudah bergabung di channel ini Saya ucapkan terima kasih Tetap memantau Sering kali ketika kita Ingin beraktivitas Di bagi hari Biasanya Sering lupa Sering lupa untuk Memanaskan motor Karena terburu-buru Dan dikejar waktu Sehingga Kalau Keseringan Seperti itu Akan mengakibatkan motor Cepat rusak Untuk jangka panjangnya Seperti itu ya Jadi ini Tiga Manfaat ya Untuk memanaskan Mesin motor sebelum Dipakai Yang pertama yaitu Mesin sepeda motor Injeksi sebelum Dipakai Untuk beraktivitas itu Sehari-hari Tetap diperlukan Setidaknya ada Tingkat manfaat yang harus Dimenjalankan Jadi sebelum Di Sebelum Peraktivitas itu Lebih baik Motor dipanaskan dulu Jadi secara Keselurusan Memanaskan mesin Sebelum berangkat Misal Pada pagi hari Jadi Berguna Menjaga motor Tetap Awet Yang saya Sebutkan tadi Yang pertama yaitu Memanaskan motor Yang Akhirnya itu Mesin Mesin hidup Bergunya Buat memulai Cirkulasi Oli Ke ruang mesin Sehingga Komponen Internal Yang bergesekan Dapat Terlumasi Dengan baik Bila komponen-komponen Mesin Sudah terlumasi Maka motor Terbilan Siap Dipakai Berjalan Jauh Yang kedua Mengisi Daya Akhir Jadi Sering Saya Bikin konten Intinya Pada Akhir Motor yang Serang Digunakan Bikin Baterai Atau Aksi Lama-lama Menghidupkan Mesin Menjadi Cara Untuk Mengisi Ulang Daya Akhir Sehingga Hal ini Perlu Dilakukan Teratur Untuk motor Yang Terlalu Lama Partir Dengan Menyalakan Motor Secara Terjadwal Kondisi Akhir Bakal Tetap Berjaga Mengingga Awet Sampai Tiga Tahun Atau Empat Tahun Terus Untuk Yang Tiga Mencapai Suhu Yang Optimal Jadi Memanaskan Mesin Motor Bisa Berjalan Untuk Mendapatkan Suhu Optimal Sebelum Motor Dipakai Terja Mesti Begitu Perlu Dipahami Motor Motor Modern Tak Perlu Terlalu Lama Dipanaskan Sebab Suhu Optimal Bisa Dicapai Secara Cepat Misalnya Pada Motor Honda Yang Sudah Berteknologi Dengan Mesin Inyeksi PGM F1 Dengan Tensor Yang Membuat Kinerja Mesin Jadi Lebih Sumpurna Motor Tetap Boleh Dipanaskan Tapi Dengan Catatan Melakukannya Sesuai Angguran Yaitu Cukup Nyalakan Motor Dan Diamkan Tanpa Harus Memutar Tuas Gas Yang Perlu Dipaham Jadi Manfaatnya Sangat Banyak Banyak Jadi Sebelum Beraktifitas Lebih Baik Dipanaskan Motor Itu Awet Sampai Lama Bertahun Tahun Jadi Pemakaian Intinya Cara Menggunakannya Dan Pemakaian 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 Biar Motor Awet Jadi Ikutasi Ya Tiga Manfaat Memanaskan Motor Semoga Videonya Bermanfaat Dan Mencerahkan Untuk Anda Jika Anda Suka Videonya Jadi Like Dan Comment Dan Subscribe Aktifkan Notifikasi Tanda Bermanfaat Agar Anda Mendapatkan Notif Pertama Kali Update Video Video Terbaru Dari Channel Ini Nantikan Video Video Tentang Seperti Otomotif Tips Tips Yang Menarik Untuk Anda Oke Yang Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu hati Jangan lupa Berhati Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax